Intro Kesuksesan politik adu domba Cornelis Billman Cornelis Billman adalah gubernur jeneral VOC keempat belas yang sukses menjalankan siasat divide ad impaired atau politik adu domba untuk memecah balah Nusantara Cornelis Jensen Billman menjadi sosok yang memuluskan perabutan wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara Prestasinya yang hebat itu berbanding lurus dengan korupsi yang dilakukannya Billman adalah gubernur jeneral VOC yang memerintah pada periode 1680 hingga 1684 Cornelis Billman lahir pada 2 Maret 1628 dan meninggal di usia 55 tahun pada 11 Januari 1684 di takstil Batavia yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur jeneral VOC Cornelis Billman merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas penaklukan sejumlah wilayah di Nusantara termasuk Banten dan Tarnate berhasil menaklukkan padang menggunakan pasukan pribumi dari Sulawesi ia juga menjadi pembisik penguasa Mataram Islam Amangkurat II saat bersateru dengan pemimpin Madura Raden Trunojoyo Spilman pula yang memaksa perjanjian Mungaya yang sangat merugikan Kesultanan Goa Mengadu domba dua kerajaan besar di Sulawesi Dalam kurun waktu yang cukup lama Kesultanan Makassar dan Goa Goa Talo telah terlibat persaingan dengan Kerajaan Pone Persaingan tersebut sudah berlangsung semenjak awal abad ke-17 Persaingan antara kedua kerajaan tersebut terus berlangsung hingga akhirnya Kerajaan Bonetakluk pada tahun 1610 dan berada di bawah hegemoni Kesultanan Goa Sekitar setengah abad kemudian muncul salah seorang pangeran dari Kerajaan Bonet yang bernama Arumpalaka bertekad untuk membebaskan Kerajaan Bonet dari hegemoni Kesultanan Goa Usahanya untuk membebaskan Kerajaan Goa dimulai dengan membebaskan seluruh orang Bonet yang ditahan dan dipekerjakan paksakan di Goa Tindakannya tersebut membuat Raja Goa yang saat itu dijabat oleh Sultan Hasanuddin Mara dan mengejar Arumpalaka Sementara itu Arumpalaka melarikan diri ke Jawa Di Batavia Arumpalaka meminta bantuan Belanda atau VOC untuk membebaskan Kerajaan Bonet dari kekuasaan Goa VOC sendiri memiliki keinginan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di timur Nusantara namun terhalang oleh Kesultanan Goa sebagai pesaingnya Tentunya VOC tidak menyenyiakan kesempatan itu untuk bisa menaklukkan Kesultanan Goa apalagi telah mendapat bantuan dari Kerajaan Poni VOC kemudian mengirim armada perang dibawah pimpinan Colonel Jensen Spielman bersama dengan Arumpalaka berangkat ke Magasar pada tanggal 24 November 1666 dan tiba di perairan Magasar pada tanggal 19 Desember 1666 pada pagi hari tanggal 21 Desember 1666 dimulailah perang Magasar Armada Spielman mulai memuntahkan meriam dari kapal yang diarahkan ke benteng pertahanan Goa sementara Arumpalaka dan pasukan Boni menyerang dari arah darat sedangkan pasukan Magasar dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan Kiyi selama setahun peperangan dalam keadaan terdesak Sultan Hasanuddin kemudian dipaksa oleh Spielman untuk menandatangani perjanjian Pungaya pada tanggal 18 November 1667 sebagai tanda taklu kepada VOC setelah kekalahan Kesultanan Goa hegemoni kekuasaan di Sulawesi berpindah ke Kerajaan Poni sementara VOC dengan bebas memonopoli perdagangan di Timur Sultan Ageng Tirta Yasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1683 pada masa pemerintahannya Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya namun di saat yang sama pengaruh Belanda VOC sudah semakin kuat di Nusantara terutama setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Goa masa itu VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten tentu saja Sultan Ageng Tirta Yasa menolak perjanjian itu saat itu Sultan Ageng Tirta Yasa ingin mewujudkan Banten sebagai Kerajaan Islam terbesar dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka namun di akhir masa pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa terjadi sengketa antara kedua putranya Sultan Haji dan Pangeran Purpaya untuk menjadi penerus Raja menggantikan Sultan Ageng Tirta Yasa putranya yang bernama Sultan Haji begitu berambisi untuk segera menjadi Raja namun tahta itu tidak kunjung diberikan oleh Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Haji kemudian meminta bantuan kepada Gubernur Jenderal VOC Kornelis Spielman agar dirinya bisa segera dinobatkan menjadi Raja sebagai balasannya VOC diberi kebebasan untuk memonopoli perdagangan di Banten Spielman yang menganggap Sultan Ageng Tirta Yasa sebagai penghalang dengan senang hati menerima tawaran dari Sultan Haji saat mengetahui perilaku Sultan Haji Sultan Ageng Tirta Yasa kemudian mengepung Sultan Haji di sorosuan bantan Spielman kemudian membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Teg dan Saint Martin Sultan Ageng Tirta Yasa mundur dan terus melakukan perlawanan hingga tertangkap pada tahun 1683 dan dipenjarakan di Batavia sampai meninggal sementara Sultan Haji dinobatkan menjadi Raja di Kesultanan Banten di bawah pengaruh VOC memanfaatkan pemberontakan untuk menguasai Mataram Pada masa pemerintahan Sultan Agung Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan dan menjadi saingan utama VOC pada penguasaan perdagangan Akibat persaingan perdagangan antara Mataram dengan VOC Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon serta terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC Setelah Sultan Agung wafat ia diganti oleh putranya yang bergelar Amangkurat I Pada masa pemerintahan Amangkurat I Kesultanan Mataram mengalami kekacauan dan kurang stabil karena banyak ketidakpuasan serta pemberontakan Pada masa ini terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Tru Najaya dari Madura Untuk memadamkan pemberontakan ini Amangkurat I terpaksa menjalin persekutuan dengan VOC yang awalnya merupakan pesaingnya persekutuan untuk menghadapi Tru Najaya itu terus berlanjut hingga masa pemerintahan Amangkurat II dengan bayaran VOC mendapatkan wilayah pesisir utara Jawa Perlawanan Tru Najaya sedikit demi sedikit dapat dikalahkan oleh VOC hingga akhirnya dapat dikepung dan menyera pada tanggal 27 Desember 1679 Tru Najaya kemudian diserahkan kepada Amangkurat II untuk dihukum mati pada 2 Januari 1680 dengan terjalinnya persekutuan antara VOC dan Mataram ini VOC bisa dengan bebas mencampuri urusan pemerintahan di Kesultanan Mataram hingga berakhir dengan pecahnya Mataram menjadi dua kerajaan yaitu Kesultanan Ngayogyakarta selanjutnya berubah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta Terima kasih